Pemerintah pemerintah mengaku sulit menurunkan tarif dasar listrik meski penurunan harga minyak dunia ikut mendorong penyusuaian harga BBM dalam negeri. Sebelumnya pemerintah telah menunda kenaikan TDL untuk dua golongan pelanggan. Kementerian ESDM menilai banyak faktor acuan bagi penetapan TDL. Dirjen Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM, Jerman mengatakan pelemahan nilai turkar rupiah terhadap dolar Amerika tidak serta-merta menurunkan TDL. Sebab kebijakan TDL ditentukan oleh tiga komponen yaitu nilai tukar rupiah, harga minyak dunia dan juga inflasi. Faktor ini sangat menentukan fluktuasi tarif dasar listrik, kondisi saat ini membuat TDL tidak dapat dievaluasi. Kecuali jika kalkulasi harga minyak dunia terus turun dan nilai tukar rupiah stabil. Kita kan menghadapi USD yang naik ya, jadi rupiah melemah. Terus, tapi di satu pihak ICP turun, gitu. Nah tentu kita lihat berapa masing-masing pesannya. Tapi karena kita lihat bahwa pada satu sama meskipun ICP turun, USD-nya naik. Nah mungkin nanti tarifnya juga ada turun sedikit saja, gitu. Saya kira gitu ya.